Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bahan PA kaum ibu saat ini tertulis di dalam Filipi 4 Ayatnya yang keempat dengan tema Bersyukur sebagai gaya hidup Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan ini mengajak kita Untuk selalu bersuka cita Bersuka cita dan selalu bersuka cita Namun satu hal yang perlu ditegaskan Suka cita itu tentu saja harus di dalam Tuhan Sebab kita bisa bersuka cita Oleh dunia ini Kita bisa bersuka cita Paling goda dari dunia ini Tapi Paulus sebagai penulis Nats ini Mengajak kita untuk bersuka cita Senantiasa di dalam Tuhan Artinya apa? Bagaimana setiap ibu mampu memahami Bahwa suka cita itu Biarlah bersumber dari Tuhan Suka cita itu Biarlah Ungkapan akan pengenalan Tuhan di dalam kehidupan setiap ibu Dan biarlah suka cita itu Juga menjadi suka cita Bagi orang-orang di sekitar kehidupan kaum ibu saat ini Hal yang menarik dan begitu luar biasa Saudaraku dalam Tuhan Sobat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Nats ini dituliskan oleh seorang Paulus Justru ketika dia berada di dalam penjara Dan itulah hal yang begitu luar biasa sekali Orang yang terpenjara Justru mengajak kita Justru mengacar kita Justru Apa namanya ya Meneguhkan kita Untuk selalu bersuka cita Bersuka cita di dalam Tuhan Sebab itulah sejatinya Suka cita di dalam Tuhan Yang tidak ditentukan oleh Situasi dalam kehidupan Situasi di dalam dunia ini Sebabnya Saudaraku Kaum ibu Biarlah Kita diingatkan kembali Untuk serantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Karena suka cita di dalam Tuhan Bukanlah hal yang bersyarat Melainkan merupakan bagian dari hubungan pribadi Setiap kita kepada Dengan Allah kita Lalu apa yang bisa kita lihat Menjadi kaitan tema Dari nats kita pada saat ini Tema kita mengatakan Bersyukur sebagai gaya hidup Kita bisa kaitkan nats ini dengan tema ini Yang pertama sekali Kebahagiaan dalam panggilan sebagai ibu Menggaris bawahi keindahan dan pentingnya peran sebagai ibu Disini kita ditegaskan Bahwa setiap ibu memahami bahwa bersyukur Adalah cara untuk menghargai panggilan ini Dengan memahami bahwa setiap momen Setiap situasi Baik itu senang maupun sulit Sukar Itu adalah kesempatan Untuk memperkaya Kehidupan di tengah-tengah keluargamu Yang kedua Pendidikan anak dalam kesyukuran Artinya apa Nats ini mengajarkan Bagaimana seorang ibu Juga mampu mengajarkan Suka cita itu Rasa syukur itu kepada anak-anaknya Sehingga Memperkenalkan kepada setiap Anak-anaknya keturunannya Pola pikir positif Yang akan membantu mereka mengatasi tentangan Dan menghargai kebaikan di dalam setiap kehidupan mereka Kaitan tema yang ketiga Tidak lain adalah Kesadaran akan berkat-berkat kecil Maksudnya Mengajak kaum ibu untuk menyadari Dan menghargai berkat-berkat kecil Atau sederhana dalam kehidupan seharian Seperti kesehatan Teridangnya makanan di meja Atau juga kehadiran setiap anggota keluarga Dan ini sangat membantu Untuk tetap bersyukur dalam segala situasi Hal yang keempat tidak lain adalah Hidup di dalam Berbagi rasa syukur itu Dengan keluarganya Ini berarti mengajak kaum ibu Untuk menciptakan lingkungan di rumah Adalah lingkungan Yang peduh Dengan ucapan syukur dan apresiasi Dengan berbagi cerita tentang berkat-berkat yang mereka rasakan Mereka dapat mempengaruhi suasana hati keluarga Dan membantu anak-anak mereka untuk belajar bersyukur Yang berikut Atasi tantangan dengan bersyukur Ini mengajak kaum ibu untuk melihat tantangan dan kesulitan Adalah kesempatan untuk bertumbuh Untuk bertumbuh dan belajar Dengan memilih untuk bersyukur dalam setiap situasi Baik itu situasi sulit Sekalipun Kaum ibu dapat menemukan kekuatan dan kedamaian Di dalam iman setiap mereka Yang terakhir kaitan tema Tidak lain adalah Doa sebagai wujud Rasa syukur itu Ini mengajarkan setiap ibu Mengembangkan kebiasaan berdoa Sebagai ekspresi dari rasa syukur mereka kepada Allah Ingat Berdoa tidak hanya untuk memohon Tetapi berdoa juga Adalah untuk bersyukur Atas segala sesuatu Yang telah diberikan Oleh Tuhan Allah Dan mempercayakan setiap Pergumulan dan kebutuhan hidupmu Kepada Tuhan Allah Lalu apa yang menjadi refleksi Bagi kita Bagi kaum ibu melalui nat kita hari ini Yang pertama sekali Adalah Bersyukur Adalah kehendak Allah Bagi setiap kita Dan itu adalah ciri dari orang beriman Orang percaya Bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Bahkan dalam hal kecil sekalipun Dalam kehidupannya Mengucap syukur Bersyukur Jadi kekuatan kita untuk selalu bersyukur Menjalani kehidupan kita Refleksi yang terakhir Kolose 3 Ayat 17 Ingin mengajarkan Setiap kaum ibu Untuk mengingat Bahwa setiap tindakan Dan kata-kata kita Harus tercermin Dalam ucapan syukur Kepada Allah Artinya Kaum ibu dapat bertanya Pada diri sendiri Bagaimana mereka Dapat membawa Kormatan kepada Tuhan Dalam tindakan Dan perkataan sehari-hari Sambil mengucap syukur Atas segala berkat Yang telah Diterima Oleh setiap ibu Di dalam kehidupannya Maka sekali lagi Bersyukur Bersyukur Dan bersyukurlah Dan biarlah Bersyukur itu Sebagai gaya hidupmu Amin Tuhan memperkatimu